Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam perenungan singkat firman Tuhan hari ini. Nah saudara-saudaraku sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga kami bersyukur pada hari ini kami kembali datang kepadamu, kami rindu ya Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Engkau yang merapi setiap kami yang mendengar dan hambamu yang menyampaikan firmanmu, setiap kami boleh sungguh-sungguh memperhatikan kami dapat memahami dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku firmanmu, dan setiap kami yang mendengar diberkati. Kami bersyukur ya Bapak, berfirmanlah bagi setiap kami, kami siap untuk dapat memperhatikan dan melakukannya. Terima kasih Bapak, kami menunjuk syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita boleh belajar kembali firman Tuhan pada hari ini. Yang berjudul Janji Pemulihan, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Amos 9 ayat 11 sampai dengan 15. Nah saudara-saudara aku, mari kita sama-sama membaca Alkitab kita di dalam Amos 9 ayat 11 sampai dengan 15. Janji mengenai keselamatan Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka, aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, di akhir babnya kitab Amos, kita boleh melihat bagaimana Amos berbicara tentang janji keselamatan dan pemulihan yang Tuhan akan nyatakan kepada umatnya. Tuhan memang marah dan menghukum umat yang berbuat dosa. Namun, tindakan Tuhan tidak berhenti pada hukuman saja. Jika Tuhan sudah memberikan hukuman karena kasihnya kepada umat pilihannya, maka Ia pasti akan menyelamatkan mereka dan melakukan pemulihan karena tujuan utama dari penghukuman adalah pemulihan. Sudah-sudaraku, janji Allah yang ada di kitab ini mencakup tiga hal. Yang pertama, Allah akan memulihkan kerajaan Israel, dan ia akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Israel akan kembali menguasai Edom seperti yang terjadi pada masa Daud. Yang kedua, Allah akan menjadikan tanah-tanah Israel menjadi tanah berkat. Apa yang ditanam akan menghasilkan panen yang banyak. Keadaan musim tanam dan panen akan susul-menyusul, membuat mereka akan kebanjiran berkat. Dan yang ketiga adalah, Allah akan memulihkan umatnya. Mereka akan pulang untuk membangun kota, menanami dan membangun kebun, dan mereka akan hidup di tanah yang telah Tuhan janjikan. Sudah-sudaraku, pola berdosa dihukum dan bertobat dipulihkan adalah pola yang lazim di dalam kejanjian lama. Hal ini jelas menunjukkan bahwa tidak selamanya Allah marah. Pemulihan secara utuh atas semua segi kehidupan umat, seperti kesejahteraan, kelimpahan berkat, kejayaan, hubungan antar manusia akan dinyatakan oleh Allah. Sudah-sudaraku, melalui perikup yang bahasan kita baca, kita sudah belajar tentang siapa Allah dan bagaimana tindakannya terhadap manusia. Allah telah menyatakan dirinya di dalam hukuman dan janji. Janji yang diucapkan akan terjadi tepat seperti yang Allah ucapkan. Dan Allah dapat dipercaya karena apa yang ia ucapkan pasti terlaksanakan. Sudah-sudaraku firman Allah penuh kuasa dan tidak pernah pudar oleh waktu. Kuasa dan pekerjaannya pun dapat dipercaya karena ia membuktikan kuasanya. Allah kita adalah Allah yang adil. Setelah menerima penghukuman karena dosa, Israel beroleh pengampunan. Demi juga, demikian juga kita. Setelah Kristus menangguh hukuman dosa kita, kita juga beroleh pengampunan dan pemulihan. Dan hidup kita ada di dalam anugerah yang membuat kita dapat berkarya sesuai dengan anugerah yang sudah kita terima. Sudah-sudaraku, kita tidak akan pernah kekurangan dalam hidup kita. Janji pemulihannya cukup untuk membuat kita dapat memuraikan benang kusut dalam kehidupan kita karena dosa yang pernah kita perbuat. Sudah-sudaraku, tidak selamanya Allah marah. Allah besar, kasihnya besar kepada manusia. Ia marah dan menghukum karena ia mengasihi. Dan kita patut bersyukur punya Allah seperti yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Di dalam kasihnya, ia mendidik kita agar kita dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa. Nah, sudaraku, marilah kita dengan tulus menerima segala yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita. Sebagai cara Allah untuk mendidik, membentuk, dan memulihkan hidup kita. Amin. Demikianlah, sudaraku, rendungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Bapak buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau terus memulihkan kami, menjagai kami. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mau ngajar kami, Engkau membentuk kami, dan membimbing kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapak, kami melakukan segala sesuatunya hari ini. Engkau yang memberkati dan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati.